rumah mewah berlantai dua di Klaten Jawa Tengah jadi sorotan karena ditempeli stiker keluarga miskin pemilik rumah Erna Musriaton 36 tahun mengaku belum akan mundur dari penerimaan bantuan pangan non-tunai BPNT Erna pun tak mempermasalahkan stiker tanda keluarga miskin itu ditempel di dinding rumahnya sebab dia mengaku baru menerima bantuan beras dan telur sejak terdaftar sebagai penerima bantuan tangan non-tunai itu Erna mengaku rumah berlantai dua itu dia bangun dari hasil kerja sebagai buruh tani dan buruh serabutan bersama suaminya Marino 36 tahun hingga saat ini dia mengaku belum menempati rumah mewah tersebut pantauan detik.com di lokasi rumah milik Erna itu terlihat paling megah dibandingkan tetangganya kanan kiri rumah berlantai dua itu dicat dengan warna hijau dengan hiasan keramik di dinding maupun lantainya rumah itu juga memiliki beranda dengan hiasan pakar besi sementara rumah yang ditinggali Bu Erna juga berkeramik dan terlihat ada dua sepeda motor terparkir di dalamnya berbeda dengan Erna di dusun pasokan timur kecamatan Cawas ada rumah yang belum dipastar dan rumah beralaskan tanah yang tidak ditempeli stiker keluarga miskin rumah berukuran 4x7 meter itu dihuni Dwi Sularsi dan anaknya selamat mengatakan rumah tetangganya itu belum terdata sebagai warga miskin diduga karena Dwi belum memiliki kartu keluarga sendiri usai pindahan